Shalom Papa Mama, berikut adalah beberapa hal yang dapat membantu Papa Mama di rumah untuk membimbing anak-anak dalam beribadah secara online. Anak perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja, persiapkan TV, jika tidak ada bisa lewat gadget, untuk memutar materi ibadah online. Ajak anak berdoa sebelum beribadah online. Ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan cara ikut melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pebinah. Ingat, anak melihat teladan kita, jadi Papa Mama harus juga mengikuti ibadah online dengan antusias ya. Bantu anak untuk mengulangi ayat hafalan yang diberikan oleh guru sekolah minggu dengan gerakan. Tanyakan, nilai atau pesan apakah yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini? Bantu anak untuk memberikan persembahan, Papa Mama bisa transfer ke rekening gereja atau melalui OVO. Jangan lupa menolong anak untuk mengerjakan prakarya. Hasil prakarya bisa dikirim ke WA 0813 5599 3302 paling lambat hari Kamis pukul 6 sore, supaya bisa ditampilkan di Youtube. Terima kasih untuk bimbingannya, sama-sama kita sehati melalui situasi ini. Buang rasa khawatir bersama Tuhan Yesus, sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai, selamat pagi adik-adik, semua siap memuji Tuhan? Siap. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan berdoa. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai ibadah kami. Engkau sendiri yang merapi setiap kami, dimanapun kami berada. Berkati hati kami, kami yang ingin memuliakan nama-Mu Yesus, biar kami bersahati bersama-sama bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Mari kita memuji Tuhan dengan suka cita. Cita adalah anak-anak kerajaan Allah. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditubuh semula darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan, sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditubuh semula darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan, sampai ku besar nanti. Berkotakan, bermakotakan sebenaran, berperisai kasih Tuhan. Berjubahkan pengampunan, berkotakan kuasa roh kudus, memberitakan Injil Tuhan. Kita ulang pujan ini bersama-sama dari awal. Aku anak kerajaan Allah. Hidupku ditubuh semula darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan, sampai ku besar nanti. Bermakotakan sebenaran, berperisai kasih Tuhan. Berjubahkan pengampunan, berkotakan kuasa roh kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermakotakan, bermakotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan. Berjubahkan pengampunan, berkotakan kuasa roh kudus, memberitakan Injil Tuhan. Berpongkatkan kuasa roh kudus, memberitakan Injil Tuhan. Berpongkatkan kuasa roh kudus, memberitakan Injil Tuhan. Dan dia percaya semua masih bersuka cita. Haleluya. Mari kita semangat memuji Tuhan. Ayo adik-adik di rumah. Kita mau menyanyi Big or Small bersama-sama. Big or Small, short and dumb. Semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa Big or Small. Big or Small, short and dumb. Semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Becerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa-sasa. Sasa-sasa aku bisa. Tata-tata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sasa-sasa aku bisa. Tata-tata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or Small. Big or Small, short and dumb. Semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Tangannya goyang bersama ya. Sasa-sasa aku bisa. Tata-tata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sasa-sasa aku bisa. Tata-tata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi sasa-sasa. Sasa-sasa aku bisa. Tata-tata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sasa-sasa aku bisa. Tata-tata bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, yeah, yeah. Nah adik-adik saatnya kita akan menyembah Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Adik-adik boleh duduk yang tenang. Kita lipat tangan kita. Atau kita buka tangan kita. Kita fokus kepada Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat dalam hidup kami semua baik. Dari semula. Dari semula. Telah kau tetapkan. Hidupku dalam tanganmu. Dalam rencana munduhan. Rencana indah. Rencana indah. Telah kau sediakan. Bagi masa depanku. Harapkan. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Sengguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetap kaya santu. Dari semula telah kau tetapkan Hidupku dalam tanganmu Dalam rencanamu tetapkan Rencana indah telah kau siapkan Bagi masa depanku yang penuh harapan Semua baik, semua baik Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku Semua baik, semua teramat Kau jadikan hidupku berarti Semua baik, semua baik Semua baik, apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku Semua baik, semua teramat Semua baik, kau jadikan hidupku berarti Kau jadikan hidupku berarti Kau jadikan hidupku berarti Mari kita sembah Tuhan Semua baik Tuhan Kau jadikan baik Tuhan Haleluya, kau yang kami sembah Yesus Allah kami yang hidup Kami bersyukur padamu Tuhan Kau berkuasa atas hidup kami Yesus Kami berterima kasih Tuhan Kami bersyukur Yesus Kau jadikan Buat keselamatan yang kau berikan Penampunan yang kau berikan Ku bersyukur Tuhan Haleluya Haleluya Sernap hati kami menyampamu Yesus Allah yang menyediakan setiap keperluan kami Allah yang melindungi kami Yesus Kau selamat hoş Kau jadikan hidup kami Kau jadikan hidup kami arti tidak benar Kau jadikan hidup kami yesus Kau jadikan hidup kami Kau jadikan hidup kami Kurjimu Perku jadikan hidup kami Haleluya Haleluya Yesus Oh Yesus Kau sungguh baik Kau sangat baik Semua baik Semua baik Apa yang telah kau berbuat Di dalam hidupku Semua katakan semua baik Semua baik Sungguh teramat baik Kau jadikan hidupku Berarti Kau jadikan hidupku Berarti Kau jadikan hidupku Berarti Terima kasih Tuhan Yesus Kau sangat baik Kau sangat baik Kami akan mendengarkan firmanmu Berkati setiap kami yang mendengar firmanmu Ajar kami mengerti Tuhan Apa yang engkau ingin kami lakukan Di dalam firmanmu Tuhan Berkati guru kami yang akan mengajar kami Biar setiap kami bertumbuh di dalam firmanmu Terpujilah namamu Yesus Kami siap mendengar firmanmu Dengan tenang Haleluya Amin Nah adik-adik saat ini kita akan memberikan persembahan Sebelum itu mari kita satu dalam doa Bapak kami yang ada di surga Saat ini kami akan memberikan persembahan Berkati agar persembahan kami dapat berguna Untuk kemuliaan namamu Terima kasih Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Halo teman-teman Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan Teman-teman bisa dodo yang manis Cari tempat yang nyaman Supaya tidak terganggu untuk mendengarkan firman Tuhan Teman-teman sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan Ayo kita mendengarkan firman Tuhan Hai adik-adik semua Selamat pagi Senang sekali kakak Melsi pagi hari ini Bisa bersama-sama dengan adik-adik Di dalam ibadah sekolah minggu online Adik-adik yang manis Apa kabarnya semua? Apa kabarnya? Luar biasa Kepuk tangan untuk Tuhan Yesus Nah adik-adik kakak Melsi punya cerita yang keren loh Adik-adik mau dengarkan? Sudah siap mendengarkan? Nah tapi sebelum mendengarkan cerita Teman kita akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus Yang dia alami sepanjang minggu ini Yuk kita dengarkan sama-sama yuk Hai teman-teman Saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus Saya bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan saya dan sekeluarga makan Dan selama COVID-19 Tuhan Yesus membantu saya belajar online Terima kasih Adik-adik kita harus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita Dengan seluruh hidup kita Nah adik-adik Tuhan Yesus itu mengasihi kita Selain dia mengasihi kita Dia juga menyelamatkan kita Nah dan yang luar biasa juga adik-adik Tuhan Yesus selain mengasihi dan menyelamatkan kita yang percaya kepada dia Tuhan Yesus juga memberikan kuasa Jadi Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada tiap orang yang percaya kepada dia Adik-adik pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kuasa Tuhan bisa menolong orang lain Kita ulang sama-sama yuk Satu, dua, tiga Kuasa Tuhan bisa menolong orang lain Adik ternyata kuasa yang Tuhan berikan itu untuk menolong orang lain Jadi Tuhan Yesus tidak memberikan kuasa untuk kepentingan kita sendiri Tetapi memberikan kuasa itu untuk menolong orang lain Orang yang membutuhkan Contohnya adik-adik ya Sekarang ini kan corona di masa pandemi ini Pasti ada teman kita, ada keluarga kita Mereka mungkin sakit Atau mereka mungkin membutuhkan pertolongan, butuh makanan Nah bagaimana kita bisa menolong mereka Kita bisa menelpon mereka, menanyakan kabarnya Atau kalau mereka membutuhkan makanan Kita bisa mengirim makanan kepada mereka Adik-adik Kita harus peduli dengan teman kita Kita harus peduli dengan teman kita Mereka saling membutuhkan Mereka saling mempedulikan Nah jadi Lima orang Kelima orang sahabat ini Satu orang itu sakit adik-adik Bayangkan dia sakit Aduh sakit bagaimana ya tidak enak Nah tapi Dia punya empat orang sahabat Empat orang sahabatnya ini Sangat baik Orang keempat sahabatnya ini Sangat peduli kepada dia Jadi Sahabatnya yang sakit ini Dia hanya tidur Terus di tempat tidur Dia hanya berbaring Tidak bisa kemana-mana Tidak bisa jalan Adik-adik Tahu tidak penyakit itu Apa? Kalau orang tidak bisa jalan Hanya tidur Terus Adik-adik tahu Iya benar Jadi Sahabat yang satunya ini Lumpuh Lumpuh itu tidak bisa jalan Bayangkan adik-adik Kalau dia mau ke WC Dia harus Digendong Kalau mau makan Tidak bisa pergi ambil makanan Jadi Selalu Harus Dibantu Sekali adik-adik Di kampung mereka itu Ada seseorang yang Punya kuasa Datang di kampung itu Di kampung itu Seorang yang berkuasa itu Dia mengajar Bukan hanya mengajar Tapi juga dia Ternyata Menyembuhkan orang Kakit Adik-adik tahu Siapa itu? Iya benar Dia adalah Tuhan Tuhan Yesus Dia adalah Tuhan Yesus Jadi Temannya datang Keempat temannya ini Karena temannya sangat Peduli sama dia Sangat mengasihi Temannya yang sakit Dia datang Hei Saya dengar ya Di sana Ada orang Yang sedang Mengajar Tapi Dia juga bisa Menyembuhkan orang yang sakit Ayo kita bawa Teman kita ini Oh Ya Ayo 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 Hei Tunggu dulu Tapi bagaimana caranya Kita bawa ke sana Dia kan tidak bisa jalan Terus Bagaimana kita membawanya Adik-adik Saat itu Belum ada Kursi roda Saat itu Belum ada ambulans Jadi harus jalan kaki Jadi Temannya bilang begini Aha Kita Bawa saja Kita angkat tempat tidurnya Oke Kalau begitu Adik-adik Mereka Dengan semangat sekali Mereka percaya sekali Adik-adik Mereka punya iman yang luar biasa Mereka percaya Kalau Keempat orang sahabat ini Membawa temannya yang sakit Kepada Tuhan Yesus Dan ketemu dengan Tuhan Yesus Maka temannya itu Aksi Dan sembuh Jadi mereka Ayo 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 kita bawa Kita angkat ya Sama-sama ya Satu Dua Tiga Mereka semangat sekali Mereka semangat Mereka bawa temannya Aduh Bagaimana ini Banyak sekali orang Minggir 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 Saya tidak bisa masuk Aduh bagaimana Teman-teman Kita tidak bisa masuk Teman-teman Bagaimana ini Banyak sekali orang lain Tapi kita harus Pokoknya kita harus Mempertemukan Teman kita Dengan Tuhan Yesus Bagaimana kalau kita Naik ke atap Bagaimana caranya Kita naik ke atap Saya punya tali Saya punya tali Kita ikat tempat tidurnya Kita ikat Lalu kita tarik ke atas Tapi bagaimana Kita membongkar atapnya Tenang Saya punya palu-palu Saya punya palu-palu Ah Iya Saya juga Saya punya obeng Nah Ini Jadi kita bisa Membuka Atap itu Ayo kita Bawa teman kita Teman-teman Nah Adik-adik Teman-temannya ini Keempat orang Sahabatnya ini Sangat bersemangat Jadi mereka Mengikat Mulai mengikat Tempat tidur Tarik Naik ke atap Bayangkan Mereka jalan pelan-pelan Hati-hati Jangan terlalu kencang Nanti roboh Jadi Jalan pelan-pelan Jalan Ih Ada atap yang bunyi Pelan-pelan Jangan lari Pelan-pelan Jalan Jangan Junggu saya lihat Oh ya ini Sudah pas tempatnya Jadi Kita buat lubang disini Jadi mereka Mulai buat lubang Nah Akhirnya Ada lubang yang besar Nah Akhirnya Mereka Mulai menurunkan Temannya Ayo turunkan Turunkan Adik Kamu mulai menurunkan Turunkan Blok Haa Sampailah Temannya itu Di depan Pas di depan Tuhan Yesus Adik-adik Nah Adik-adik Kakak Nelsi Mau Memperlihatkan Satu ayat ya Untuk Kita baca sama-sama Yuk adik-adik Tukas Pasal 5 Ayat 20 Kita baca sama-sama yuk Ketika Tuhan Yesus Melihat iman mereka Berkatalah ia Hai saudara Dosamu sudah diampuni Nah adik-adik Luar biasa Iman temannya ini Iman temannya ini Dan semangat mereka Dan rasa kasih yang besar terhadap sahabatnya Nah karena iman mereka Sehingga dia bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Jadi saat itu Karena imannya Teman-temannya Sehingga Temannya yang sakit tadi itu Dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Jadi Dia Sembuh Selain dia sembuh Jiwanya juga Selamat Jadi Luar biasa Nah adik-adik Tuhan Yesus Sangat menghargai Iman Sahabat-sahabatnya itu Karena iman sahabat-sahabatnya Sehingga Temannya Yang sakit Bisa Sembuh Bisa berjalan kembali Sekarang Bisa lompat-lompat Dia juga Dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus Jadi dia sembuh Dan jiwanya juga Selamat Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Adik-adik Adik-adik Bagaimana dengan Bagaimana dengan kita semua Nah adik-adik Tuhan Yesus Juga memberikan kuasa Kepada kita semua Jadi Tuhan Yesus Juga memberikan kuasa Kepada kita semua Untuk menolong Menolong orang lain Kak Tapi kan saya masih kecil Bagaimana Kak Saya bisa menolong Menolong orang lain Adik-adik Walaupun kita masih kecil Tuhan Yesus Bisa memakai kita Memberikan kita kuasa Kuasa untuk menolong orang lain Nah adik-adik Jadi kita jangan kecil hati Walaupun kita kecil Tapi Kita juga bisa Mengasihi Tuhan sudah memberi kita kuasa Untuk mengasihi Dan menolong orang lain Nah adik-adik Bagaimana kita bisa Mengasihi orang lain Ada yang tahu bagaimana Bagaimana kita bisa Mengasihi orang lain Nah Kakak Melzi Punya dua roti Ini ada dua roti Ada dua roti Jadi Kakak Melzi Mau kasih satu Ini Bela Untuk Bela Bagaimana Kakak Melzi Bisa mengasihi orang lain Kakak Melzi Bisa mengasihi Bela Kakak Melzi Bisa kasih Bela roti Kalau Kakak Melzi Punya roti Kalau Kakak Melzi Tidak punya roti Pasti Kakak Melzi Tidak bisa Kasih Bela roti Tapi Kak Melzi Jadi Kakak Melzi Bisa Kasih roti Ke Bela Nah sama dengan Kita adik-adik Bagaimana kita bisa Mengasihi orang lain Kita harus punya Asih Kita harus punya Asih Kalau kita sudah punya Kasih Kita bisa Mengasihi orang lain Kalau Kakak Melzi Punya roti Kakak Melzi Bisa kasih Bela Ya Makasih Nah Terus Kasih itu Kita dapat dari mana Siapa yang tahu Kasih itu Kita dapat dari mana Ada yang tahu Betul sekali Kasih itu Kita bisa dapat Dari Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang memberikan Kasih Kepada kita Kalau kita tidak punya Kasih Kita tidak bisa Kasih orang lain Dari mana kita dapat Kasih itu Dari Tuhan Yesus Jadi adik Jadi adik-adik Kasih Puasa Semuanya itu Dari Tuhan Tuhan Yesus Nah Kakak Melzi ulang Pertanyaannya Bagaimana Kita bisa Mengasihi orang lain Iya betul Iya betul adik-adik Kita harus punya Kasih Nah bagaimana Kita Nah Dari mana Kita dapat Kasih itu Kita dapat Kasih itu Dari Dari Tuhan Yesus Benar sekali Adik-adik Kepuk tangan Untuk Tuhan Yesus Jadi adik-adik Semua Kasih Semua Kuasa Dari Tuhan Yesus Dan harus Kita gunakan Untuk Tolong Orang Lain Adik-adik Kita akan Menyaksikan Panggung boneka Bersama-sama Pemina dan Rianti Sedang mengikuti Kegiatan sekolah Yang mewajibkan Semua peserta Untuk menginap Sebelum mereka Tidur Teman-teman mereka Menceritakan Kalau tempat itu Sangat seram Dan berhantu Rianti Menjadi ketakutan Dan tidak bisa tidur Lalu ia ingin Buang Aor kecil Aduh Aku Belet Tapi semuanya Sudah 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 Belap 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 Takutnya Disini Ada Hantu Kata teman-teman Kan Berhantu Aduh Gimana Ya Tapi Aku Kebelet Vin 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 Bangun Vin Please Vin Vin Please Temenin aku Apa Rianti Aku Kebelet Pipis Tapi aku takut Temenin aku Please Ayo 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 Terima kasih Vin Aku takut Borok Tapi aku takut Ya kamu di depan Takut Nanti ada hantu Kata teman-teman Disini berhantu Tau Kok kamu Percayai Begituan Tapi kata teman-teman Banyak orang Sudah Lihat Disini Hantu Iya Bagaimana Ada hantu Hantu Tidak bisa Menanggu manusia Tidak bisa Gelap Mengalahkan Terang Hantu Itu Cuma ada Di pikiran Kamu Kalau kamu Lawan Ya Pasti Kamu Bikin Tuan Tapi tadi Suara Apa Vin Turan Pohon Yang Jantung Aku Takut Sekali Ya sudah Begini aja Kita doa Ayo Supaya kamu Takut Lagi Oke Baiklah Ayo kita berdoa Yuk Tuan Yesus Saat ini Kita berdoa Untuk Yansi Tuan Yesus Berikan dia kekuatan Ajarin dia Supaya mampu Mengalahkan Kikirannya Dari Hantu Yang mengganggu dia Dalam nama Tuan Yesus Saya percaya Riansi Saat ini Dibu kuasa Untuk mengalahkan Kikiran itu Karena Tuhan Yesus Adalah sumber Kekuatan Dan terang Dalam kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Kami percaya Riansi Kuat Haleluya Amin Terima kasih ya Vin Kamu harus Ingat Bahwa Kalau Kalau Sudah berdoa Hatiku Jadi lebih Tenang Terima kasih ya Vina Sudah mengingatkan Apa yang dikatakan Vina Kepada Dari Tepat sekali Kalau kegelapan Tidak mungkin Mengalahkan terang Selama kita Selalu berusaha Untuk hidup Menyenangkan hati Tuhan Maka tidak ada Kegelapan Di dalam diri kita Jika kita Membiarkan Tuhan Hadir Dalam hidup kita Hadirat Tuhan Akan menghilangkan Semua kegelapan Di sekitar kita Sehingga Tidak ada Alasan lagi Untuk Takut Kepada Kegelapan itu Nah adik-adik Jadi pagi hari ini Kita sudah belajar Tentang Kuasa Tuhan Bisa menolong Orang lain Jadi Tuhan itu Mengasihi kita Adik-adik Tuhan itu Menyelamatkan kita Tapi juga Tuhan Tuhan Yesus Memberi kuasa Kepada kita Untuk Sisi Orang lain Jadi bukan Untuk diri kita Sendiri Terus Kalau kita punya Sahabat Kita harus Peduli dengan Sahabat kita Kita harus Mengasihi Sahabat kita Nah adik-adik Juga Bagaimana kita Bisa mengasihi Orang lain Nah kita sendiri Dulu harus Punya Kasih Terus kasih itu Kita dapat dari mana Kita dapat dari Tuhan Yesus Mari kita Berdoa bersama-sama yuk Tuhan Yesus Yang baik Kami mengucap syukur Atas Firmanmu Pagi hari ini Tuhan tolong kami Untuk Mengasihi Orang lain Tuhan Yesus Tolong kami Supaya kami Melakukan Semua Yang Tuhan Kehendaki Kami berdoa Dan bersyukur Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Adik-adik Ayat hafalan kita Pagi hari ini Diambil dari Amsal 17 Ayat 17 Untuk Anak batita Dan kanak-kanak Gerakannya Seperti ini Seorang sahabat Menaruh kasih Setiap waktu Saya ulang ya Seorang sahabat Menaruh kasih Setiap waktu Untuk Pratama dan Madya Seorang sahabat Menaruh kasih Setiap waktu Dan menjadi saudara Di dalam Kesukaran Kita ulangi Sekali lagi yuk Seorang sahabat Menaruh kasih Setiap waktu Dan menjadi saudara Di dalam Kesukaran Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Amin Samuel 3 Ayat 19 Tuhan Menyertai Dia Amin 1 sampai 3 Ayat 19 Dan Samuel Makin besar Dan Tuhan Dan Tuhan Dan Tuhan Menyertai Amin 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 Menyertai Amin Samuel 3 Amin Samuel 3 Samuel 3 ayat 19 Samuel 3 ayat 19 Tuhan 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 Menyertai di Samuel 3 ayat 19 Tuhan 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 Menyertai Tuhan 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 Terima kasih telah menonton! 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 Nanti jangan lupa untuk adik-adik setelah membuat prakaryanya boleh difoto dan dikirim ke WA di bawah ini. Paling lambat dikumpulkan hari kami? Jam 6 sore. Ya, jam 6 sore. Ya, untuk nanti bisa ditampilkan di Youtube kita minggu depan. Ditunggu ya karyanya! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!